Intro Halo sahabat akuponik Jumpa lagi bersama saya Adi Purnomo Kali ini kita akan membuat video bagaimana caranya memelihara ikan kurami pada kolam terpal bulat akuponik sahabat Nah jadi sahabat dalam memelihara ikan kurami ini sahabat kita harus ekstra waspada ya Karena memang ikan kurami ini terutama dalam pembelian bibitnya itu harganya lumayan tinggi ya Jadi jika kita salah merawatnya tentu kita akan mengalami kerugian yang cukup besar ya Mengingat memang harga ikan kurami ini pertama bibitnya yang lumayan tinggi ya Jadi tentu jika kita salah dalam memelihara tentu kita akan rugi sahabat Nah jadi sahabat dalam memelihara ikan kurami ini sahabat Yang paling utama itu kita merawat air ya sahabat Jadi air ini faktor utama dalam keberhasilan kita memelihara ikan kurami Jadi air ini harus selalu sehat ya Jadi kita harus memperhatikan pH nya pH itu standarnya 7 ya Jadi 7 atau kurang sedikit 7 tidak masalah Yang penting jangan sampai di bawah 6 ya Nah jadi sahabat Air ini harus rutin kita pelihara Kita perhatikan jangan sampai pH nya rendah Kemudian misalnya amoniaknya tinggi Akibat dari kotoran yang menunggu Atau dari sisa makanan yang tidak habis dimakan oleh ikan kurami kita sahabat Nah jadi air ini faktor utama harus diperhatikan secara seksama sahabat Nah jadi sahabat Ikan kurami ini sahabat ini kita meliharanya ini dengan tebar padat ya Tebar padat Jadi tentu kotoran ikannya akan cepat menumpuk Jadi kita harus membuat sistem Yang secara otomatis Ini bisa meminimalisir kotoran ikan menumpuk dalam kolam Nah caranya tentu Dengan cara kita membuat filter sahabat ya Membuat filter Yang tersistem Sehingga kotoran ini secara otomatis Dia akan menumpuk di luar kolam Di filter yang telah kita siapkan sahabat Nah jadi begitu ya Nah jadi sahabat Ikan kurami ini sahabat Ini agak berbeda sedikit dengan ikan nila kita ya Ini ikan nila Nah jadi Ikan kurami ini kelebihannya Untuk pakannya sahabat Ini lebih banyak kita Memberikan pakannya sayur-sayuran Baik itu selada Kangkung Daun keladi Ataupun daun papaya Jadi peletnya dia lebih sedikit Dibandingkan dengan ikan nila sahabat Nah jadi sahabat Untuk pakan kita lebih hemat ya Dalam memelihara ikan kurami ini Namun memang Jangka waktu meliharannya lebih lama ya Itu Kita memanennya Rata-rata itu di umur satu tahun Ke atas ya Nah seperti kolam ikan kita ini Ini umurnya Antara satu tahun Sampai satu setengah tahun Karena memang sahabat Ini ada dua generasi di kolam kita ini ya Nah jadi Kita gabungkan kemarin ini Dari dua kolam yang di bawah dulu ya Jadi Yang besarnya habis Itu kita masukkan yang Lebih kecil di bawah Begitu juga selanjutnya sahabat Ini setika yang besar ini sudah habis Ini di bawah sudah menanti sahabat Bibitnya yang sekarang sudah Kira-kira berumur dua bulan ya Jadi nanti Setika yang besarnya habis Nah yang sini yang sedang Nanti akan ditambah dengan ikan yang kecil Nah jadi begitu sih sahabat Karena memang Ikan gurami ini sahabat Kita hanya melihara Untuk pembesaran ini di satu kolam Dan untuk melihara bebek di bawah itu Kita juga Menyediakan satu kolam Nah jadi sahabat Ini kolam ikan gurami Ini ya Nah Ini Isinya Hanya sekitar 50 ekor Sahabat Karena memang lebih kurang Lebih kurang Sekitar 50 ekor lagi Ini sudah kita jual-jual ya Yang sebesarnya ya Nah ini sekarang Yang besar masih ada beberapa ekor Dan yang Sedangnya sahabat Kira-kira berat 8 on Itu yang rata-rata 50 ekor Nah jadi sahabat Di kolam ikan Gurami ini sahabat Ini juga kita sisipkan Ikan nila Sekitar 15 ekor Nah gunanya untuk apa sahabat Nah ikan gurami ini sahabat Jadi lumut-lumut yang di Sekitar kolam ini sahabat Di pinggir-pinggir kolam ini Itu gurami Tidak dimakannya lumut ya sahabat Nah Berbeda dengan ikan nila Ikan nila sahabat Ini lumut-lumutnya habis sahabat Ini sahabat lihat Lumut-lumutnya Jadi ini sahabat Waktu Tidak ada ikan nila Ini lumutnya tebal Ya Sejak ada ikan nila ini sahabat Sekitar 15 ekor Untuk kolam ini Itu lumutnya habis Nah Jadi Untuk ikan nila ini sahabat Ini jangan Lebih banyak gula Daripada ikan Gurami ya Karena memang Ikan nila ini sahabat Dia lebih agresif Dalam memakan Ya Dalam memakan makanan pelet Jadi Jika kita Lebih banyak ikan nilanya Itu malah nanti Ikan guraminya Tidak dapat makan ya Walaupun lebih besar Jadi ikan nila ini Lebih agresif Untuk makan pelet Nah Begitu sahabat Nah Kelebihannya sahabat Ikan nila Yang disini Ini pertumbuhannya Ini jauh lebih besar Lebih cepat Dibandingkan Yang di Kolam ikan nila Sana Nah Ini ya Jadi ini Kitar 1 bulan Setelah kita masukkan Dengan Ukuran kira-kira 1 on ya Itu 1 bulan itu Sudah bisa Ini ya 2 on setengah ya Jadi cepat sekali Pertumbuhannya Jadi 10 ekor Sekilo Dalam sebulan itu Sudah bisa mencapai 4 ekor Sekilo ya Karena memang Selain makan pelet Disini Lumut juga Banyak Jadi memang Ini Memacu Ketumbuhan ikan Ikan nila Karena memang Lumut ini juga Salah satu makanan Dari ikan nila Nah Nah ini sahabat Ini dari kolam ini Sahabat Nah ini ya Ini Selada kita ya Nah ini selada Ini awalnya Kemarin ini Kampung ya Ini seladanya Sudah ini ya Seladanya Ini sudah segar ya Sahabat Ini Sudah besar-besarnya Sahabat Ini daunnya tetap lembut Sahabat Kelebihanku aponik ini ya Walaupun dia Kita anggap Misalnya sudah Mulai tua gitu ya Tapi daunnya tetap lembut Nah ini Tetap lembut dan segar Rasanya juga Lumayan enak ya Nah ini Kalau kita sisip ya Ini sudah habis Ada yang beli juga ya Yang beli Dan jika misalnya Ini berlebih ya Kita memang sengaja Menanamnya banyak Sekarang ini Jika tidak dibeli oleh Konsumen misalnya Ini Kita berikan ke Ikan gurami kita Sahabat Nah seperti ini Ikan gurami cepat nih Kita ambil Contoh satu ya Contoh satu Nah ini Siapa? Nah ini Nah tuh 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 sahabat Nah ini Tintang sahabat Nah jadi Sahabat Kira-kira Keseladannya Sudah mulai ini ya Sudah mulai Gak tua gitu ya Jadi Bisa kita berikan Ke ikan nila kita Sahabat Nah Jadi Kita berikan kepada ikan nila Ataupun ikan gurami ya Nah ini yang paling suka Ini gurami Wah Kita lihat ya Nih Langsung dimakan ya Ini sebentar aja Habis nih sahabat Jadi untuk akuponik nih sahabat Ini termanya bisa kita jual Jadi kalau tidak habis Kita beri aja ke ikan ya Jadi semuanya berguna Sekaligus juga untuk menghormat pakan Dan untuk ikan yang Menfungsi Sayuran sahabat Itu rasanya sangat manis Ini ya Ini Nah jadi Pelet pun Ini Dimakan juga sama ikannya Cuma Pelet ini kita lebih hebat Jadi Untuk pakan Ikan gurami ini sahabat Tidak sebanyak Pakannya Ikan nila ya Nah ini tadi ya Tinggal batangnya sahabat Tinggal batangnya Langsung habis Nah Nah Jadi sayuran Jika sahabat ingin Memelihara ikan Sekaligus Terima kasih Seperti ini Kita tidak perlu Untuk mencari Misalnya Gimana jualnya Gitu ya Jadi Yang beli Nanti ada aja Sahabat Yang beli ada aja Jadi Sebelum ada pembeli Kita kasih aja Untuk pakan ikan Nah Seperti ini Ya Nah Jadi ini sahabat Ini airnya Selalu bersih Bersih dalam arti kata Bukan jernih Seperti air untuk diminum Ya Ini airnya bersih Tidak berbau Dan kaya akan Nutrisi Kayak oksigen Jadi sehingga Bikannya menjadi nyaman Nah Itu Untuk air Aptor Ya Sahabat Ini Untuk gurami ini Dia sebetulnya Dia perlu Ini Airnya Tidak perlu Banyak oksigen Jadi ini Cukup kita turi Sedikit aja Tidak sebesar Kolom ikan Nila Nah Memang Ikan Nila Ini Dia tidak Dia tidak Supaya Teras Kalau gurami Ini Nah Jadi Siklus Untuk Pembelian Ikan Kurami Sahabat Jadi Nah Ini Sahabat Dari Kolam Kemudian Ini Seluran Airnya Masuk Masuk Kesini Sahabat Nah Ini Filter Nah Ini Filternya Ini Tanpa Media Sama Sekali Sahabat Filternya Tidak ada Media Sama Sekali Jadi Nanti Kotoran Ikannya Menumpuk Di bawah Kotoran Halus Masuk Ke Filter Kedua Nah Ini Sahabat Nah Ini Nah Di Filter Kedua Ini Baru Kita Berikan Paranet Bekas Ataupun Misalnya Karung Sayur Boleh Juga Karung Kairul Yang Dari Plastik Itu Air Bersih Masuk Kesini Kemudian Dari Sini Baru Kita Popakan Ketanaman Nah Ini Kita Popakan Ketanaman Nah Ini Ya Ketanaman Masuk Ini Sayurnya Bisa Blihat Hijau Ya Nah Tinggal Kita Petit Nanti Kalau Misalnya Sudah Kita Panen Gitu Ya Ini Sebagian Nanti Kita Sisip Aja Sisip Nah Jadi Kita Sudah Sudah Mulai Tumbuh Ya Ini Selada Sudah Sudah Tumpuh Jadi Tidak Boleh Putus Sahabat Karena Kita Panen Sampai Kosong Ya Jadi Nanti Ini Kita Panen Nah Bibitnya Sudah Menunggu Nah Jadi Sahabat Kita Perhatikan Itu Airnya Harus Selalu Bersih Nah Jadi Tutup Filter Ini Sahabat Filter Ini Harus Rutin Kita Perhatikan Sekali Sekali Seminggu Yang Ini Sekali Sebulan Atau Nunggu Enggak Boleh Ini Filter Ini Yang Ada Medianya Ini Asal Dia Tidak Mampet Ya Membuat Airnya Itu Lambat Jadi Merawat Ikan Gurami Seperti Ini Nah Ini Sayurnya Nah Ini Seperti Ini Ini Juga Baru Nyesip Ya Nyesip Ini Masalah Kangkung Ya Sisa-sisa Yang Lama Ya Baru Baru Tumbuh Ya Ini Baru Tumbuh Selandanya Ini Baru Kita Pindahkan Dari Semayan Nah Kesini Coba Pindah Pod Ini Nah Jadi Sahabat Ya Harus Kita Perhatikan Itu Dalam Pengeliharaan Ikan Gurami Ini Filter Ini Terus Kita Jaga Jadi Sekali Seminggu Harus Kita Bersihkan Ini Pas Kita Libur Sabtu Atau Minggu Bersihkan Supaya Sahabat Bersihkan Bersihkan Tetap Selalu Sehat Jadi Tidak Terkena Penyakit Ya Nah Ini Sabah Lihat Jadi Sahabat Ini Filter Harus Rutin Kita Wersihkan Ya Nah Ini Routine Kita Wersihkan Jadi Sahabat Filter Ini Kita Menyiapkan Terus Tempat Ini Nah Ini Tempat Penabungan Kita Membersihkan Ini Kita Tutup Ini Keren Ini Sahabat Ini Kita Tutup Supaya Airnya Tidak Buat Lagi Nah Ini Langkahnya Untuk Kita Membersihkan Filter Apapun Kita Air Ini Kita Kuras Kita Kuras Dipindahkan Ke Lampungan Ini K�ai selamat menikmati 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 Oke sahabat akuponik Demikian tadi Bagaimana caranya Dalam melakukan perawatan Dalam pemeliharaan Ikan gurami sahabat Dengan Sistem akuponik Pada kolam terpal bulat Akuponik Semoga bermanfaat Untuk sahabat semua Jangan lupa Jika video ini bermanfaat Silahkan di like Subscribe and share Salam akuponik